Intro Kawasan Pecinan Pancorang Glodok telah menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta dari waktu ke waktu Intro Sejak zaman pemerintahan Kerajaan Hindu Sunda Kesultanan Islam masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia Kedatangan kaum Tionghoa di Indonesia pada awalnya melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga akhirnya tinggal menetap dan berbaur dengan warga pribumi pada abad ke-11 bermula dari pesisir timur Sumatra dan Kalimantan Barat hingga akhirnya sampai ke pesisir utara Jawa Pada awalnya kaum Tionghoa tinggal di sebelah timur muara sungai Ciliwung tak jauh dari pelabuhan Sunda Kelapa Mereka sudah ada sejak pemerintahan Jayakarta jauh sebelum Belanda membangun Batavia Kegiatan mereka antara lain berdagang arak, beras, dan kebutuhan lainnya serta menjadi pialang antara pedagang pribumi dari pedalaman pasar internasional Asia Tenggara Pada masa awal pemerintahan Belanda pengaturan administratif hanya meliputi kota Batavia saja sedangkan pemukiman orang asing dibiarkan memiliki peraturan khusus sendiri-sendiri Imigran Tionghoa kelas menengah ke bawah bersama imigran Eropa banyak menempati kota Batavia di sisi barat Ciliwung Mereka hidup berbaur dengan orang Jawa dan banyak yang melakukan perkawinan campur atau yang biasa dikenal dengan sebutan Cina Benteng Selain itu, ada juga pemukiman kaum Tionghoa di sebelah timur kota Batavia yang sekarang bernama Mangga II Setelah peristiwa pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1740 Pemerintah Belanda menempatkan mereka dalam satu kawasan untuk memudahkan dalam pengawasannya Area yang dipilih berada di luar Benteng yaitu kawasan Pancoran Glodok Kawasan Pancoran Glodok telah mengalami banyak perubahan seiring perkembangan zaman karena pengaruh ekonomi politik dan sosial budaya Kini, kawasan ini tetap dikenal sebagai pecinan terbesar di Jakarta Kata pecinan berasal dari bahasa Jawa yang berarti suatu wilayah kawasan yang mayoritasnya penghuninya adalah warga Tionghoa atau keturunan Cina Biasanya berfungsi sebagai pusat hunian sekaligus kegiatan-kegiatan ekonomi dan perdagangan Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah kebangkitan kaum Tionghoa di Indonesia Iklim demokrasi yang makin membaik memberikan kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk menampakkan jati diri dan identitas budayanya Barulah, pada zaman pemerintahan Gusdur etnis Tionghoa mendapatkan kebebasannya kembali dengan dikeluarkannya ke Pres No. 6 tahun 2000 tentang pencabutan in Pres No. 14 tahun 1967 Segala bentuk diskriminasi yang selama ini kebebasan mereka dicabut Kini kaum Tionghoa di Indonesia bebas mengekspresikan budaya dan adat istiadatnya Hal ini tentunya sangat besar implikasinya pada kawasan pecinan di Indonesia Dengan menggeliatnya kebebasan berekspresi kaum Tionghoa semakin banyak aktivitas terkait budaya yang dilakukan Salah satu yang mencolok adalah peringatan Imlek yang biasanya dirayakan besar-besaran di klenteng-klenteng yang tersebar di berbagai kawasan pecinan di Indonesia Dengan demikian, kawasan pecinan pun mulai bangkit bersolek dengan aneka ragam hias khas budaya Tionghoa Terima kasih telah menonton!